Pemirsa di Disnab Narkoba Polda Jabar dan Satuan Narkoba Polres Sumedang menggerebak sebuah rumah produksi obat psikotropika di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu Siang. Dari hasil penggerebakan tersebut, polisi mengemankan 3 tersangka dan jutaan pil obat kategori terbatas atau golongan G siap edar. Dipimpin langsung oleh Direktur Narkoba Polda Jawa Barat, Kombes Pol Rudi Ahmad Sudrajat, aparat gabungan di Tres Narkoba dan Satres Narkoba Polres Sumedang menggerebak sebuah rumah di kawasan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Minggu Siang, 22 Agustus 2021. Rumah tersebut merupakan tempat produksi atau pabrik obat terlarang golongan G atau obat kategori terbatas. Hasil penggerebakan, polisi mengemankan 3 orang tersangka yang masih 1 keluarga dengan inisial MNM, E dan O. Kasus tersebut terungkap setelah polisi melakukan pengembangan dari 2 pabrik rumahan lainnya yang berlokasi di wilayah Purwakarta dan Subang. Di lokasi penggerebakan, polisi menemukan sebuah ruangan kedap suara berisi mesin pembuat obat terlarang, bahan tepung dan bahan aktif trihex penidil, serta mengamankan 21 juta lebih pil obat terlarang siap edar senilai 2,4 miliar rupiah. Ini satu plastik yang transparan, sebetulnya menggunakan plastik tubuh. Isinya satu plastik ini 100 butir. Eh, berarti 1.000 butir. Ini berarti 3.000 nih sih gini. Jadi total ada berapa juta butir? Total yang ada sekarang itu disini 21 poli. Satu polinya 10.000 butir. 2.140.000 butir. Satu poli dijual 11.500.000 butir. Yang sudah terjual 240 poli dari mulai bulan Februari. Jadi kalau dihitung dengan rupiah, sekitar 2,4 M. Sementara itu, salah satu tersangka mengaku dirinya mulai produksi sejak Februari 2021 dengan omset 400 juta per bulannya. Produksi udah 6 bulan. Ininya dikemanin aja? Jualnya saya ada yang jual gitu, tergantungnya yang jual mau kemana, kemana ada. Biasanya jualnya kemana, Pak? Ke Mas Teddy itu. Dan sumenya mahasiswa atau apa? Nggak tahu ya. Kalau saya mau kirimin ke paket ini, udah kirimin ke paket ini, udah. Sebulan dapat berapa, Pak? Sebulan itu kadang 35, kadang 30, apa? Kalau nilainya? Saat duduknya jual 11 juta maratus. Yang tebal kalau yang tebal 11 juta. Untuk total sebulan berapa? Sebulan itu 33, kadang 35. Para tersangka diancam dengan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara itu, Ketua RW setempat mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kegiatan yang ada di rumah tersebut. Pasalnya rumah tersebut sudah kosong hampir 7 tahun alias tidak ada penghuninya. Dirinya baru tahu kalau ada penghuni setelah adanya laporan dari pihak kepolisian yang datang melakukan penangkapan dan penggerebegan rumah tersebut. Diki Guntara, Bandung TV.